Intro Assalamualaikum, salam sejatra dan selamat berpuasa di ucapkan kepada seluruh umat islam Isu hangat ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Penjaja Berjaya Masukan KKM dalam Semakan Kehakiman SOP COVID-19 Seorang penjaja makanan yang tidak diveksin di Ranau Sabah berjaya memasukkan Kementerian Kesehatan KKM dalam tindakan undang-undang dikemukakannya bagi mencabar Prosedur Operasi Standard SOP COVID-19 yang dikuatkuasakan pihak berkuasa tempatan KKM kini menjadi responden kedua dalam permohonan Semakan Kehakiman, Naomi alias Naomi Francis Majelis daerah Ranau merupakan responden pertama Pada 27 September tahun lalu, The Vebs melaporkan Naomi memfailkan Semakan Kehakiman itu Selepas menerima surat amaran daripada Majelis daerah Ranau Supaya mendapatkan suntikan vaksin dalam tempoh seminggu Jika tidak mahu, didenda antara RM2000 hingga RM50000 Ketika dihubungi petang ini, Peguam Marcel Jude mengesahkan bahwa Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu semalam membenarkan permohonan untuk memindah Semakan Kehakiman bagi menambah Kementerian sebagai responden kedua Semalam, Hakim Ismail Ibrahim membenarkan permohonannya yaitu Naomi untuk menambah KKM ke dalam Semakan Kehakiman Ini adalah satu langkah penting Kerana KKM kini menjadi pihak dalam proseding yang pada awalnya hanya menyesarkan Majelis daerah Ranau, kata Marcel Peguam itu menambah bahwa mahkamah akan menetapkan tarik bagi sesi pendengaran Semakan Kehakiman itu Pada 7 November tahun lepas, The News Trade Times melaporkan bahwa Mahkamah Tinggi memberikan kebenaran kepada Naomi untuk meneruskan Semakan Kehakimannya Menerusi Semakan Kehakiman itu, Naomi mendakwa semua sekatan COVID-19 ke atas individu yang tidak divaksin melanggar Perlembagaan Persekutuan Lelaki berusia 56 tahun itu menegaskan bahwa dia mewakili semua pihak yang ingin mempertahankan kebebasan mereka untuk menerima atau menolak vaksin tanpa berdepan sebarang diskriminasi Dia mendakwa bahwa perkara 5 Perlembagaan Persekutuan menyatakan tiada seorang pun boleh dilucutkan nyawa atau kebebasan pribadinya kecuali mengikut undang-undang dan perkara 8 yang menyatakan semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan undang-undang yang sama Berdasarkan artikel tersebut, Kerajaan Sabah melanggar Perlembagaan Persekutuan dengan tidak memberikan kebebasan kepada rakyat sama ada mereka mahu mendapatkan vaksin atau tidak Mendiskriminasi antara individu yang divaksin dan yang tidak divaksin dengan menyediakan lebih banyak akses kepada mereka yang divaksin dan menafikan akses kepada mereka yang belum mendapatkannya Saya hanya mau berjuang untuk ini Saya mahu kerajaan berhenti mengenakan peraturan yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan katanya seperti dipetik Naomi berkata lagi dia berisiko kehilangan perniagaan makanan dan catering jika dipaksa membayar denda RM50.000 Sekian di suangat ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi